Kak, 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 kak. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menampilkan tugas wawancara dan beberapa analisis. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah-kepala sekolah yang memang melakukan kegiatan proses pengambilan keputusan. Selamat mengikuti. Ini maaf-maaf mengganggu, saya ingin melakukan wawancara, Bu, tentang pengambilan keputusan pada saat dilema etika, Bu. Baik, saya mulai ya, Bu, ya? Iya. Nah, kebanyainnya yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau peruncukan moral? Iya, pertama saya tetap terima kasih dulu, Bu, ya, sudah bisa terlibat di dalam menyelesaikan tugas ini dan ingin-ingin sukses buat Bu, ya. Yang memang dilema etika ini melibatkan dua pilihan secara benar dan berwajar penyakit. Nah, disitulah kesulitan kita untuk memilih antara dua pilihan yang kedua-duanya memiliki konsekuensi moral yang positif. Bagi seorang pemimpin yang diberikan hak untuk mengambil keputusan, itu sangat kompleks dan menantang. Karena seringkali melibatkan pertimbangan terhadap berbagai nilai-nilai dan kepentingan yang sama-sama dan tentunya berbeda-beda tergantung situasinya. Jadi, menghadapi dilema etika, kita harus betul-betul mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Dan pertimbangan yang paling menantang membuat keputusan itu harus adil dan etis. Terutama, kasus ini bisa dikerima oleh semua pihak, terutama yang bersantukan. Bicara soal adil, tentu ini tidak adil. Tidak akan adil karena memang keadilan disesuaikan dengan situasi dan pemerintah yang ada. Itu kalau dua-duanya benar ya Bu ya? Nah, kalau yang benar dan salah itu bagaimana Bu? Kalau benar dan salah, kalau salah itu kan sudah jelas. Kita akan dibenturkan dengan aturan yang ada. Jadi, tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu memusikkan kita melalui sebuah keputusan yang harus tegas. Aturan yang bermain. Baik, terima kasih. Bu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung melewai kebajikan. Ini sering mengatakan disimpulnya. Jadi, harus mengambil keputusan itu. Dalam mengambil keputusan ini, kita harus memiliki kompas atau arahan yang jelas yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kelinjuran, integritas, serta keputusan dan kebersamaan. Kemudian, mengambil keputusan itu harus berkolaborasi dengan cara bermusawarah dan berdiskusi dan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Itu harus diperhatikan. Kemudian, keputusan itu harus dikomunikasikan secara terbuka dan transparan kepada pihak yang bersangkutan. Ini penting. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan dan komitmen kita semua. Begitu, ya, ibu, ya. Berarti, komunikasi itu untuk mencari data, gitu, ya, ibu, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan? Setiap kami menghadapi nilai-nilai keku, yang pertama kami harus lakukan adalah memahami terlebih dahulu masalah yang terjadi. Itu harus dipahami, ibu. Kemudian, kumpulkan informasi dari semua yang terkait. Kemudian, berdiskusi. Kalau perlu, kita berkomunikasi atau konservasi dengan orang-orang yang memang biasa membina, mengarahkan kami. Kemudian, kami mencari solusi. Dan terakhir, menentukan perbijakan dengan memandangkan aturan yang sudah kita sepakati dari Allah. Itu yang mengagamkan. Jadi, dimulai dari proses identifikasi dulu, ya. Boleh mencari data, baru mengambil keputusan. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu angkat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus semodel dilema etika itu? Ya, memang pemimpin atau kepala sekolah itu dituntut harus memiliki kemampuan menangani apapun. Terutama, menangani dilema etika harus dengan tegas tapi luas. Yang pertama, tentu harus adil. Adil itu seperti apa? Keputusan tidak bisa berpihak tapi berdasarkan pada fakta dan bukti, bukan transparan, bukan pasangka atau emosinya. Yang pertama. Yang kedua, harus bijaksana. Keputusan mempertimbangkan konsekuensinya. Dan yang ketiga, harus profesional. Keputusan dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesional, mengikuti kode etik dan standar keprofesional yang berlaku. Kita pengen untuk semuanya. Sehingga keputusan yang akan kita ambil itu tentu tidak akan bisa memberatkan ketika kita memutuskan kepada satu yang satu ketah pun. Mengadari atau menerimanya. Jadi sama-sama enak gitu ya untuk kedua bulan tinggal. Jadi tantangannya apa dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tantangannya itu resikonya ya Bu, ya. Memang kita melibatkan perasaan, melibatkan pertimbangan itu tentunya harus kita tahu dulu itu. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tetapi, di situ peran kita itu bermain. Kita harus bisa memberikan keputusan yang benar untuk kebaikan bersama. Itu kunci yang memang harus berani mengambil ke keputusan yang pedas. Oke, Ibu punya jadwal tertentu gak sih dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Jadi kalau ada kasus apakah langsung diselesaikan atau butuh waktu dulu gitu? Mungkin untuk cari data, informasi gitu. Kalau prosedurnya kayak awal gitu. Kasus itu kan tidak terjadwal ya. Kadang-kadang hadatang dengan tangan undang. Tiba-tiba ya. Tetapi prinsip saya itu hari ini ada masalah, hari ini secepatnya diselesaikan, ditumpaskan sampai di akar-akarnya. Karena itu akan menggabung proses pendepannya pekerjaan kita. Jadi ketika kita mendengar ada masalah, secepatnya kita ambil tindakan, kita pahami dulu, kita ketahui dulu, kita cari informasi sampai sehingga selesai. Kalau sudah selesai, maka tidak akan menggabung masalah-masalah lagi dan kita akan berbalik tenang, nyaman, perlu bekerja, lain-lain ketika dikundak. Maka itu akan berkunduk pahami. Jadi karena tidak ada jadwal, kita lakukan sesuatu. Masuk eksekusi, sedih semungkinan. Oke, ada orang lain kah atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terburuknya patut ya, Alhamdulillah, kami selama diberikan amanah ini punya tiga atasan kami. Di situ mereka selalu memberikan arahan, memberikan gini, bahkan menengahkan kekeluhan-keluhan dari kami. Jadi setiap ada masalah, kami selalu berbicara dengan mereka. Siapa mereka itu? Teman-teman di kami ada kabih pendidikan, ada kabih pendidikan, dan kepala penjamanan itu. Mereka itu konsentrasi sekali, memperhatikan kami di bawah. Sehingga setiap ada permasalahan, insya Allah, dengan tenang, dengan diskusi, kami selalu menemukan solusi yang terbaik. Itu yang paling penting, kami punya pengarah di atas. Kalau di sekolah sendiri, yang bisa membantu? Ada? Pertabukaan ya, kami punya wakil juga pengenajemen, kemudian kami selalu berdiskusi. Terutama yang kami sering lakukan itu karena masalah itu tidak lama, setiap sore kan kami selalu melakukan solusi. Itu setiap sore permasalahan apapun yang hari ini kami buka. Dan hari itu juga kami selesaikan. Jika memang ada yang agak sedikit lama, itu bisa kami selesaikan keesokan harinya dengan melibatkan bisa teman terdekat mereka, bisa guru mereka, Atau juga senior dari orang apa, guru-guru yang sudah bisa memiliki kebijakan, dan disitulah memang kami. Jadi disini mengambilnya itu ketika dia masih muda, dia anak kami, ketika dia sudah seusia, dia teman kami, dan ketika memang dia sudah tua, dia orang tua kami. Nah itulah yang kami pegang. Sehingga masalah disini selesaikan selalu dengan kekeluargaan. Semua berperan. Nah dari semua hal yang setelah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ketip dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengadil keputusan? Yang saya rasakan, setiap masalah yang muncul itu meningkatkan sebuah kedewasaan buat kita. Setiap mengambil keputusan itu akan selalu bijaksana. Dan kita akan dekat dengan mereka. Kita akan tahu kebutuhan mereka dan kita akan paham apa yang menjadi masalah dari mereka. Terutama dari setiap masalah yang kita lakukan tadi harus bijaksana, harus adil, dan harus profesional. Akhirnya mereka akan percaya kepada kita. Dan komitmen yang kita bangun akan terus berjalan dengan baik. Alhamdulillah itu terjadi di kami karena kami memegang itu semua. Itu mungkin Ibu Mugi yang bisa saya lakukan ya. Ini pertanyaan terakhir. Jadi rencana Ibu ke depan dalam menerapkan, dalam menjalani pengambilan keputusan ini seperti apa? Dan bagaimana Ibu memukur efektif enggak sih pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Ya, rencana ke depannya kita dalam menghadapi setiap permasalahan itu, ya tentunya belajar dari pengalaman. Itu nomor satu. Memperbaiki segala kekurangan. Itu adalah nomor duanya. Sehingga apa yang sudah kami lakukan, tidak ada konten dari siapapun, maka itu akan kami terapkan. Tetapi jika tidak ada, kita harus bisa menggaliknya. Yang terpenting ketika masalah itu kami lakukan, pertama adalah yang bersangkutan harus percaya kepada kita bahwa kita akan menyelesaikan secara adil. Kemudian kita akan menyelesaikan sampai ke arah-rakannya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini yang kami lakukan tadi, adanya kepedulian terhadap perasaan, adanya kebersamaan itu, terutama kita pegang komitmen dari awal bahwa setiap masalah akan perlu ada solusinya, dan solusi itu tentu yang akan kita ambil seadil-adilnya untuk baik kepada semua pihak. Itu mungkin ibu-ibu-ibu yang bisa dijelaskan. Baik ibu, terima kasih banyak. Bu, ini ilmunya berharga banget untuk saya, terutama dalam menjalani keseharian sebagai guru di SMA. Sampai ibu, terima kasih banyak. Sukses selalu, ibu. Terima kasih, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Assalamualaikum, ibu. Apa kabar, ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu, mohon maaf menggambungi waktu itu. Saya akan melakukan wawancara, ibu, beberapa pertanyaan yang ibu bisa bantu untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, ibu, ini tentang dilema etika yang biasa terjadi di sekolah, ibu. Pertama, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau menunjukkan moral di sekolah ibu? Ya, biasanya ketika ada kasus yang saya temukan di sekolah, Saya tentunya mencari data dulu ya, ke wali kelas, sampai di mana kasus itu. Lalu saya pertimbangkan apakah kasus ini melanggar keburukan ya? Kebutuhan individu atau untuk orang banyak. Jadi, saya ingin cari informasi dulu gitu ya. Selalu laki, dari situ saya akan membuat keputusan yang lebih baik lagi di antara yang buruk dan yang baiknya nanti direncarkan solusinya. Berarti kalau saya simpulkan, berarti ibu ini memiliki beberapa opsi gitu ya. Kemudian cari mana yang lebih baik dari kesimpulan apa atau solusi apa yang akan dilakukan gitu ya keputusannya. Ya, maka khawatirnya kan menimbulkan kerugian buat orang banyak begitu. Ya, betul-betul. Untuk soal kedua, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama saya akan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraannya. Apakah dari keputusan saya ini merugikan orang lain atau tidak, terus jadi saya yang ketimbangkan. Terus yang kedua tentunya saya akan mempertimbangkan kepentingan moralnya gitu ya. Dari kejudulannya gitu, dari sikap yang tanggung jawabnya gitu ya. Jadi, sehingga dari sini saya akan membuat keputusan yang memang adil, yang tidak merugikan di antara para orang yang beruntungan ini. Baik. Baik ibu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya biasanya itu melakukan identifikasi masalah diri, situasinya seperti apa, lalu saya mengumpulkan informasi, informasinya yang seperti apa juga. Lalu, dari situ saya akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat itu seperti apa, apakah memiliki identifikasi nilai-nilai etika dan moral berdasarkan situasi tersebut. Lalu yang keempat, saya akan mengidentifikasi pilihan yang mungkin gitu, yang mungkin bisa menjadi pilihan dan alternatif untuk saya menangani-nya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi, evaluasi pilihan, dari pilihan yang saya ambil itu antara para dan bel, bagaimana saya akan evaluasi menjadi sebuah keputusan yang paling positif, paling negatif, perlu saya evaluasi, mana yang bisa dijadikan sebuah keputusan. Yang berikutnya adalah, hal-hal apa saja yang selama ini ibu agak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya tentunya mengajak ya, orang-orang terkait nih, dalam kasus ini, misalnya kalau misalnya kasus dari siswa, saya akan memanggil siswanya, atau warikrasnya ya, warikrasnya atau kurikulum, kurikulum yang saya akan menanyakan. Terus yang kedua, apabila memang itu kasusnya di Dewan Guru, maka saya akan menanyakan ke Dewan Guru yang lain tentang problematika kasus yang ada di sekolah. Oke, baik, berarti tergantung kasusnya ya, ibu akan bertanya pada pihak-pihak yang memang terkait dengan kasus-kasus tertentu ya. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ketika saya harus memutuskan ya, sebuah kasus yang sama-sama berat, sehingga untuk memutuskannya itu, dari kasus ini mempunyai alasan yang kuat, sehingga saya menjubah-jubah ke kasus yang mana yang memang diberuntaskan. Jadi sulit ya, ibu ya, sama-sama sulit ya. Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus, atau punya jadwal menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ya, kalau melihat jadwal penyelesaian kasus, tentunya tergantung dari kasusnya ya. Ketika misalnya, kan saya harus mencari data dulu, investigasi masalahnya seperti apa, ini kan memang perlu ditelusudin. Artinya saya harus menumpulkan informasi yang benar-benar akurat, baru saya akan melakukan, membuat keputusan. Jadi, kalaupun pada hari itu harus diputuskan, berarti saya segeralah mencari faktanya ini seperti apa. Jadi, tidak saya mengalami. Oke, jadi tergantung, apa namanya, kasusnya harus segera atau tidak, kalau membutuhkan data, berarti harus cari data dulu. Oke, berikutnya ibu, apakah ada faktor-faktor lain atau seseorang, atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lima etika ini? Ya, ketika, ketika saya harus mencari informasi dengan orang lain, dan orang lain memberikan jawaban dengan segera, itu akan mempermudah saya, akan mempermudah saya, akan mempermudah keputusan. Jadi, kalau saya sulit dan informasi, berarti kan kamu harus ya keputusan yang saya. Oh, oke. Jadi, informan ya, pentingnya dulu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di lima etika? Yang pasti, saya harus berhati-hati. Karena ini kan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga apa yang saya ambil sudah merugikan orang banyak. Dan, tentunya, data yang saya sampaikan juga adalah akurat, yang tidak memihak, ya. Tidak memihak, dan saya, posisinya, mengandung keputusan yang memang sama-sama di, apa ya, mungkin diluntungkan, tidak dirugikan. Jadi, tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Baik, ibu. Apa rencana ke depan ibu dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana ke depan, mungkin saya lebih, apa ya, lebih menjaga ya, lebih menjaga profesional guru dan kinerjaan semua. Sehingga, apa yang menjadi keputusan yang saya buat ini bisa diterima dan dipahami oleh semua elemen buatan seorang. Oke, jadi, saya butuh profesional kemampuan dalam mencari solusi, mencari solusi yang terbaik buat masalah yang terbaik. Benar saya, kasus ini, kasus ini. Nah, kemudian, ibu mengukur efektivitas pengambilan keputusan ini seperti apa? Saya mengukurnya ini, terbenarnya, keberdasarkan ini karena ini ya, tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Ya, tapi kalau ada yang dirugikan, saya akan berpikir, oh, berarti keputusan saya belum membaiki diri dan saya tidak berpikir. Lalu, kita membaiki dan mungkin bisa saja di, apa kita, apa namanya, kita putuskan ulang juga ya. Nah, ini memang, aduannya emang harus sama-sama tidak dirugikan. Oke, baik, ibu terima kasih banyak. Ini membantu saya. Mudah-mudahan, apa namanya, di sekolah ibu akan lebih mudah mencari penanganan kasus yang terkait dilema etika ini. Terima kasih banyak, ibu. Sama-sama, bu, bu, bu. Terima kasih telah menonton!